Di dalam kota Phoenix. Ketika Kincuan masuk, dia menyadari bahwa tempat ini tidak seperti yang dia bayangkan. Dia mengira langit gelap, matahari dan bulan redup, dan itu adalah tempat yang sunyi. Sebaliknya, ada pemandangan yang berkembang di mana-mana. Langit cerah, dan jalanan bersih. Nyatanya, tempat ini tampak lebih makmur daripada dunia luar. Bagaimanapun, Phoenix City adalah sebuah kota. Meskipun dianggap sebagai kota kecil, itu masih sangat besar dibandingkan dengan kota besar seperti Curning Cloud City. Selain itu, ada alam rahasia Phoenix yang mandiri di sini. Ditambah dengan fakta bahwa itu terisolasi dari dunia luar, itu berkembang sangat cepat. Di mana ada orang, akan ada persaingan. Itu sama di Phoenix City. Dari Langkingyun, Kincuan tahu bahwa ada tiga kekuatan yang sangat kuat di tempat ini. Mereka semua adalah iblis yang melakukan segala macam kejahatan dan dipaksa masuk ke tempat ini. Namun siapa sangka tempat ini akan menjadi surga mereka, di mana mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Hampir semua orang di sini adalah seorang seniman bela diri, dan mereka semua ahli. Ini adalah karakteristik khusus dari Phoenix City. Banyak orang telah menetap di sini, dan keturunan mereka semuanya adalah seniman bela diri, membentuk keluarga seniman bela diri. Hampir tidak ada orang biasa di Phoenix City. Tempat ini adalah surga dan neraka. Kincuan tidak tahu di mana menemukan Dark Phoenix, tapi dia bisa bertanya-tanya. Lagi pula, tidak banyak orang yang datang ke sini sebulan yang lalu, jadi tidak sulit untuk mengetahuinya. Semakin banyak orang, semakin banyak informasi, semakin banyak restoran. Restoran Phoenix. Ini adalah kota Phoenix. Tidak peduli kota mana itu, selama restoran atau tempat lain dapat menggantungkan nama kota ini, itu pasti akan menjadi sesuatu yang istimewa. Kemegahan emas dan batu giyok, pavilion terbang, dan kasau berornamen mewah. Di bawah sinar matahari, restoran besar ini mempesona, tetapi juga menghentikan banyak orang di jalurnya. Ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya di depan restoran, dan sepertinya bisnis sedang berkembang pesat. Ini adalah kota yang sangat mewah, dan mereka yang dipaksa datang ke sini adalah semua ahli top di bidang ini. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan masuk. Dua koridor berliku-liku memanjang ke atas. Fasilitas di sini sangat unik, dan ada dua pot besar tanaman merambat naga di pintu masuk. Di aula mewah ini, mereka tampak seperti daun hijau di antara bunga merah. Kincuan menemukan tempat duduk, dan segera, seorang pelayan datang. Kincuan tidak menganggapnya aneh. Selama restoran memiliki persyaratan, mereka akan menemukan pelayan, dan mereka semua sangat cantik. Mereka enak dipandang, dan jika seseorang dalam suasana hati yang baik, mereka secara alami akan makan dengan baik. Ini adalah sebuah restoran, dan tujuan utamanya adalah untuk makan dan minum dengan baik. Mau makan apa, pak? Pelayan itu bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Beri aku beberapa hidangan spesialmu, kata Kincuan. Aroma harum tercium di restoran. Itu tidak memualkan, tapi sangat menarik. Ketika Kincuan masuk, dia sedikit terkejut karena wawangian ini sudah sangat menakjubkan. Meskipun tidak sebaik miliknya, situasi Kincuan istimewa. Jika tubuh tiran Kincuan yang luar biasa masih berada di alam pertama, dia tidak akan bisa menang bahkan dengan menu koki abadi lima elemen. Bisa dilihat betapa kerennya para chef di sini. Kincuan mencium aromanya. Itu sedikit akrab. Itu bahkan lebih enak daripada yang dia makan di tempat sensan. Itu sedikit mirip. Namun, saat hidangan disajikan, Kincuan tertegun. Karena ini adalah hidangan dari menu Five Elements Immortal Chef. Kincuan tidak bisa tetap tenang. Dia memandang pelayan itu dan berkata, Keterampilan kokimu tidak buruk. Pelayan itu tersenyum pada Kincuan dan berkata, Tidak hanya tidak buruk. Koki kami adalah yang terbaik di kota Phoenix. Jika Anda tidak datang ke sini, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk makan di luar. Saya sangat mengagumi koki Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu dengannya, kata Kincuan. Pelayan itu tercengang, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Tuan, saya minta maaf. Saya tidak memiliki hak ini. Saya dapat memberi tahu manajer kami Zhao tentang permintaan Anda. Kincuan mengangguk. Oke, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Nona. Pelayan itu membiarkan Kincuan mencicipi makanan terlebih dahulu, lalu pergi. Tidak enak, makanan ini tidak sebagus ayah, kata gadis kecil itu sambil cemberut. Selama ini, Kincuan telah memasak untuk gadis kecil itu dan memanjakan selera makannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, itu karena kamu tidak lapar. Kata-kata gadis kecil itu segera menyebabkan lingkungan menjadi tenang. Awalnya, mereka masih membicarakan sesuatu, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Kincuan, mereka tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, itu dikatakan oleh seorang gadis kecil, tetapi juga karena alasan inilah mereka mendapat reaksi yang sangat besar. Lagi pula, anak-anak tidak berbohong. Jika orang dewasa mengatakan ini, orang pasti akan menghina. Mereka bahkan mungkin membalas dan berpikir bahwa Kincuan ada di sini untuk mendapatkan pelanggan. Namun, kalimat ini didengar oleh seseorang. Itu adalah seorang pria muda, tuan muda dari restoran Phoenix ini. Dia memiliki kulit yang cerah, mata sembrono, dan tubuh yang lemah. Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa dia adalah pria yang kehilangan tubuhnya karena anggur dan wanita. Dari mana anak liar ini berasal? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pria muda itu berteriak pada gadis kecil itu. Wah! Gadis kecil itu cemberut, lalu membuka mulutnya dan mulai menangis. Kincuan memeluk gadis kecil itu dan berkata, jangan menangis, jangan menangis. Jika kamu tidak mau makan, keluarlah. Jika kamu tidak bisa menutup mulut saat makan, aku akan langsung menendangmu, kata pemuda itu dengan dingin. Pa! Suara tamparan keras terdengar. Pemuda itu seperti labu yang berguling-guling di tanah, menjatuhkan banyak meja dan kursi sambil berteriak. Orang-orang di sekitarnya tertegun dan mulai berbisik. Siapa pemuda ini? Dia begitu berani memukul Tuan Mudaku di restoran Phoenix. Sepertinya dia dalam masalah. Kasihan sekali anak itu. Itu benar. Bertahanlah sebentar dan biarkan dia mengatakan beberapa kata. Jika dia impulsif, dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga harus membawa anak itu bersamanya. Jika kamu berani memukulku, aku akan mencabik-cabikmu, mengulitimu, dan mencabut tendonmu. Tuan Mudaku menatap Kincuan dengan kejam. Kincuan membawa gadis kecil itu kembali ke meja dan melanjutkan makan. Dia tersenyum dan memberi makan gadis kecil itu. Ini benar-benar tidak sebagus milik ayah. Orang-orang di sekitarnya merasa seperti menderita luka dalam. Sungguh sepasang ayah dan anak yang aneh. Banyak orang mengkhawatirkan Kincuan. Lagi pula, Kincuan dan gadis kecil itu tampaknya bukan tipe orang yang akan membuat orang membenci mereka. Terutama gadis kecil itu, dia seperti boneka kristal. Selama seseorang adalah orang yang baik, mereka tidak akan tahan melihatnya terluka. Paman ketujuh, Paman ketujuh, ini dia, ini dia. Separuh wajah Tuan Mudaku bengkak seperti kepala babi. Sudut mulutnya retak dan beberapa giginya telah tanggal. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Anak muda, tidakkah menurutmu kamu terlalu berlebihan? Suara laki-laki yang dalam terdengar. Kincuan mengabaikannya dan terus memberi makan gadis kecil itu sampai dia kenyang. Pada saat ini, pihak lain tidak melakukan apa-apa. Orang-orang di sekitarnya begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Di sudut, seorang wanita bertopi bambu terus menatap gadis kecil itu. Dia juga melihat Kincuan memberi makan gadis kecil itu dengan lembut. 1062 Wanita itu mengenakan topi bambu, tetapi dia memiliki kecantikan tiada taraf yang menarik perhatian banyak orang. Saat ini, dia terus menatap Kincuan dan gadis kecil itu, tubuhnya sedikit gemetar. Kincuan memberi makan gadis kecil itu seperti itu, lalu menatap pria yang disebut, Paman Ketujuh. Terlalu banyak, dia berani membuat anak saya menangis. Saya sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya. Hal semacam ini tidak pantas hidup di dunia ini, kata Kincuan dengan tenang. Paman Ketujuh memandang Kincuan. Dia tidak tahu dari mana asal Kincuan, tetapi dia tahu bahwa pemuda ini sangat tenang. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatan terkuat di Phoenix City. Di antara mereka yang bisa memprovokasi keluargaku, pemuda ini bukan salah satu dari mereka. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu tinggal di mana? Paman Ketujuh memandang Kincuan saat dia bertanya. Mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, bawa dia dan enyahlah. Aku belum makan, kata Kincuan tanpa memandang Paman Ketujuh. Anak muda, kamu benar-benar keterlaluan, kata Kincuan. Adik laki-laki, sebuah suara terkejut datang. Kincuan bingung, melihat ke atas. Sen San. Sen San, koki abadi lima elemen. Kincuan buru-buru menggendong gadis kecil itu dan berjalan mendekat. Kakak, kenapa kamu di sini? Sebenarnya, Kincuan sudah merasakan bahwa Sen San ada di sini, tapi itu hanya perasaan. Dia tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah wilayah suci. Jika mereka bertemu di sini, itu akan terlalu kebetulan. Tapi terkadang, takdir memang seperti itu. Itu seperti benang ajaib yang tak terlihat yang menghubungkan beberapa orang bersama. Ini benar-benar kamu. Hebat. Kincuan dan Sen San saling menepuk bahu. Sen San, siapa dia? Paman ketujuh tidak bisa mendapatkan apapun dari Kincuan, jadi dia langsung bertanya kepada Sen San. Tidak perlu bertanya. Aku baru saja tiba di Phoenix City hari ini, dan aku di sini untuk mencari seseorang, kata Kincuan sambil tersenyum. Hahaha, bocah bau, kamu sangat sombong. Jadi kamu telah menakut-nakuti orang seperti ini selama ini. Paman ketujuh mengertakan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Kincuan melihat bahwa, Paman ketujuh, ini masih sangat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Sen San sedikit tidak sedap dipandang saat dia melihat Kincuan dengan senyum pahit dan bertanya, apa yang terjadi? Sepotong sampah membuat putri saya menangis, jadi saya menamparkan wajahnya. Kincuan tertawa. Sen San tersenyum pahit dan memandang Kincuan, Saudaraku, keluarga aku sangat kuat di sini. Terus kenapa? Bahkan Raja Surgawi tidak akan bisa menghentikanmu untuk menindas putriku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Nada suaranya tenang dan acuh tak acuh. Baiklah nak, aku sudah lama membiarkanmu menjadi sombong. Sudah waktunya, orang butuh modal untuk menjadi sombong. Jika kamu tidak punya modal untuk menjadi sombong, maka kamu hanya orang bodoh. Paman ketujuh mencemoh Kincuan. Ya, kamu benar. Aku hanya tidak tahu siapa yang bodoh itu. Huff. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Paman ketujuh menyerang Kincuan. Kincuan mengulurkan tangannya dan mendorong Sen San pergi, Saudaraku, mari kita menyusul nanti. Sen San menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa membantu. Kemampuan terkuatnya adalah keterampilan kulinernya. Kekuatan Paman ketujuh tidak buruk, tetapi dia hanya berada di alam surgawi setengah langkah. Sebenarnya, kekuatan alam surgawi setengah langkah sudah sangat kuat. Kincuan hanya berada di tahap ke-9 dari Paramon Expert Rilem. Namun, kemampuannya istimewa. Dalam hal ranah kultivasi, dia masih dua tahap lagi dari alam surgawi setengah langkah. Setiap tahap adalah jurang yang sangat besar. Apalagi kedua tahap ini merupakan penghalang yang sulit ditembus. Perbedaannya sangat besar. Namun, Kincuan dapat dengan mudah berurusan dengan ahli alam surgawi setengah langkah. Melihat Paman ketujuh yang menyerangnya, Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dengan segel naga ilahi surga telapak tangan Yin Yang. Itu sangat mudah dan cepat. Ini juga merupakan peningkatan Kincuan selama bertahun-tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan Yin Yang Palem Heaven Divine Dragon Sale telah sangat berkurang. Jejak telapak tangan yang besar dan aura yang menakutkan berdesir. Semua orang tercengang. Jika ini terus berlanjut, Restoran Phoenix mungkin akan hancur. Ledakan. Kincuan mengumpulkan kekuatannya dan menamparkan Paman ketujuh. Restoran itu tidak runtuh, tetapi sebuah lubang besar muncul. Paman ketujuh mendarat di lantai dasar dan membuat lubang. Semua orang terkejut dan menghela nafas lega. Ketika mereka melihat Kincuan lagi, mereka semua terkagum-kagum. Tidak ada yang berani membuat komentar sarkastik. Paman ketujuh adalah seorang ahli dari keluarga ku. Meski dia bukan yang terkuat, identitasnya istimewa dan dia cukup kuat. Namun, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Pemuda ini sangat kuat. Dia benar-benar mengalahkan Paman ketujuh dalam satu gerakan. Ini bukan kekuatan sebenarnya dari seorang pemuda. Paman ketujuh berada di alam surgawi setengah langkah. Pemuda ini pasti ahli alam surgawi. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Lagi pula, Kincuan masih terlalu muda. Pakar alam surgawi muda ini mengejutkan dan membuat iri banyak dari mereka. Kaka, ayo duduk di sana. Kincuan berkata kepada Sen San. Saudaraku, apakah kamu tidak berlari? Sen San bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Kincuan tersenyum. Sen San tersenyum. Dia belum pernah melihat adik laki-lakinya ini. Keduanya menemukan sudut dan duduk. Kaka, kenapa kamu di sini juga? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ceritanya panjang. Saya dipaksa ke sudut dan tidak punya pilihan selain datang ke sini. Siapa yang tahu bahwa tempat ini tidak akan mudah untuk ditinggali? Saya datang ke sini untuk membuka restoran tetapi saya tidak mengharapkan ku keluarga memaksa saya untuk datang ke sini. Sen San menggelengkan kepalanya. Kaka, kenapa kamu di sini? Sen San tampaknya telah menyadari masalahnya. Saya di sini untuk mencari ibu putri saya. Kincuan tersenyum. Dia sangat cantik. Sen San menatap gadis kecil itu dan tersenyum. Sebulan yang lalu, Black Phoenix datang ke Phoenix City. Kaka, apakah kamu tahu tentang Black Phoenix? Kincuan bertanya. Phoenix hitam. Ibu anak itu adalah Black Phoenix. Sen San bertanya dengan kaget. Kincuan mengangguk. Ya. Terus anda. Sen San memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan tersenyum. Aku tahu. Aku baru saja datang ke Saint Domain dan gadis kecil ini menggangguku di jalan. Saat dia membuka mulutnya, dia memanggilku ayah. Ini adalah takdir. Jadi, dia adalah putriku sekarang, putri kandungku. Tidak peduli berapa banyak anak yang saya miliki di masa depan, dia akan selalu menjadi putri kecil saya. Oke. Ayo. Ini hadiah untuk keponakanku. Sen San mengeluarkan Giyokuno dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Saudaraku, Black Phoenix sedang dikejar. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat. Kudengar dia terluka, kata Sen San. Bisakah kamu menemukannya, kata Kincuan. Kamu datang ke sini hanya untuk menemukan Black Phoenix. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak bisa keluar dari sini? Kata Sen San. Aku tahu, tapi aku yakin aku bisa keluar. Suatu hari, aku akan melakukannya. Aku hanya berharap gadis kecil itu bisa menemukan ibu kandungnya. Kincuan tersenyum. Hei, saudaraku, orang seperti mulangka di dunia ini. Pada saat itu, sekelompok orang lain masuk. 1063. Beraninya kau membuat masalah di restoran Poenixku. Sebuah suara agung terdengar. Suara itu seperti pedang tajam, menembus udara dan mencapai telinga semua orang. Itu adalah perasaan yang aneh, menyebabkan semua orang melihat ke atas tanpa terkendali. Kincuan juga melihat ke sumber suara itu. Lima orang berjalan mendekat. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan fitur seperti batu giok. Dia berjalan seolah-olah sedang menginjak embusan angin. Mendalam angin. Mendalam angin tingkat lanjut. Mata Kincuan berbinar. Pria ini pasti memiliki keberuntungan dan kekuatan yang menakutkan. Tidak banyak yang berani menyebut diri mereka restoran Phoenix. Dia pasti salah satu tokoh teratas di keluarga Ku. Ku Yikyu ada di sini. Meskipun dia bukan kepala keluarga, jika dia ingin menjadi kepala keluarga, kepala keluarga dari keluarga ku saat ini harus memberi jalan kepadanya. Benar-benar. Dia kebanggaan keluarga ku. Dia cukup terkenal di Phoenix City. Nama restoran Phoenix juga didukung olehnya. Kalau tidak, keluarga ku tidak akan bisa menggunakan nama ini. Apakah kamu tahu seberapa kuat Ku Yikyu ini? Seorang ahli alam abadi. Dia adalah eksistensi dengan alam kultivasi yang tinggi. Pemuda ini melumpuhkan surgawi setengah langkah dengan satu gerakan. Apa menurutmu dia bisa bertarung melawan ahli rilem imortal? Itu tergantung pada apa alam abadi dia. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara alam abadi dan alam abadi. Ku Yikyu dapat dianggap sebagai ahli alam surga. Pemuda ini hanyalah seorang ahli alam abadi. Tidak masalah seberapa kuat dia, dia masih ditekan oleh dao surgawi. Tidak mungkin dia bertarung melawan Ku Yikyu. Kincuan memandang pria yang memimpin dan mendengar nada percaya dirinya. Dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kekuatan Ku Yikyu ini. Aura yang dia pancarkan adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Bahkan keberadaan seperti Lang King Yun hanya bisa setara dengan Ku Yikyu ini. Lang King Yun terlihat lebih tua dari Ku Yikyu. Dari segi usia, mereka harus terpisah satu generasi. Ini juga berarti Ku Yikyu lebih berbakat daripada Lang King Yun. Mungkinkah restoran Phoenix adalah tempat di mana yang kuat menindas yang lemah? Kincuan berkata dengan dingin. Nak, kamu tidak perlu menuduhku apapun. Aku tidak peduli. Di Phoenix City, semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, dan kamu ingin dihormati oleh orang lain, apakah kamu pikir itu mungkin? Ku Yikyu mencibir pada Kincuan. Keadilan akan selalu ada di dunia ini. Mereka yang tidak adil ditakdirkan untuk binasa. Ini adalah siklus karma. Mungkinkah menurutmu klanku sudah menjadi klan nomor satu di dunia, dan kamu bisa melakukan apapun kamu ingin? Kincuan sekali lagi memberinya topi besar. Hahaha, anak muda, tidak ada gunanya menjadi begitu fasih. Keluarga ku kami bukanlah keluarga nomor satu di dunia, kami juga tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Namun, orang sepertimu harus dihukum. Anak muda, apakah kamu siap? Ku Yikyu tertawa. Karena kamu bersikeras melakukan hal-hal dengan caramu sendiri dan merasa bahwa kamu memilikiku dalam genggamanmu, maka aku juga akan mengatakan sesuatu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, dan mereka harus membayar harganya. Jadi, ketika kamu bergerak, kamu harus memikirkan harga seperti apa yang bisa kamu bayar, Kincuan tertawa. Ku Yikyu mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Kincuan. Kincuan terlalu tenang, yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dalam keadaan normal, bahkan jika Kincuan berpura-pura tenang, itu tidak akan luput dari pandangannya. Tapi sekarang, Ku Yikyu merasa Kincuan benar-benar tenang. Mungkinkah dia punya kartu truf? Atau apakah dia memiliki pendukung besar? Ku Yikyu tentu saja tidak akan mudah takut. Jika dia begitu mudah ditakuti, maka bukan giliran Kincuan yang menakutinya. Tentu saja, tidak banyak orang yang berani menakut-nakuti Ku Yikyu. Kamu tidak tahu hidup dari mati. Hari ini, aku ingin melihat berapa harga yang bisa kamu bayar untukku, kata Ku Yikyu dan berjalan menuju Kincuan. Kincuan sedikit mengernyit, melihat sekeliling dan berkata, bagaimana kalau kita pergi keluar? Apa, Anda ingin menjalankan? Apakah Anda pikir Anda bisa lari? Ku Yikyu tertawa. Dia mengira Ku Yikyu ingin melarikan diri. Ini adalah Phoenix City, dan dia terjebak dalam formasi Phoenix yang dipenjara. Jika dia bisa melarikan diri, maka banyak orang pasti sudah pergi. Lagipula, sudah berapa generasi yang berlalu di tempat ini. Musuh masa lalu sudah lama pergi. Tapi begitu dia memasuki Phoenix City, dia bisa lupa untuk pergi. Jadi, Ku Yikyu tidak takut Kincuan akan melarikan diri. Dia juga senang Kincuan ingin melarikan diri. Setidaknya dari sudut pandangnya, Kincuan ingin melarikan diri. Ini adalah hal yang baik. Itu berarti Kincuan takut, dan itu sudah cukup. Kecerdasanmu benar-benar mengkhawatirkan, kata Kincuan sambil menghela nafas. Wajah Ku Yikyu jelek, dia mendengus dan berjalan keluar. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan keluar bersama Sen-san. Kaka, bantu aku menggendong anak itu, kata Kincuan. Oke, kata Sen-san. Saat ini, wanita berjubah perlahan mendekati Sen-san. Dia terus memperhatikan gadis kecil itu. Ketika kelompok itu tiba di luar, Kincuan dan Ku Yikyu berdiri berhadapan di jalan yang lebar. Ada lautan manusia di sekitar mereka, dan tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Mari kita mulai, Ku Yikyu berkata pada Kincuan. Oke, kata Kincuan, kesadarannya bergerak, dan matanya terpaku pada Ku Yikyu. Cahaya kemasan menyala. Aura surgawi mata dewa. Menghadapi Ku Yikyu, Kincuan merasakan banyak tekanan. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam tingkat kultifasi mereka. Jadi Kincuan harus melemahkan lawannya sebanyak mungkin. Saber ilahi emas. Golden Divine Saber diresapi dengan Chaos Inten. Posisi Dewa Sembilan Bunga selalu menjadi bonus, jadi ketika Kincuan menggunakan Gatai Celestial Aura, dia sudah menggunakan formasi. Formasi 5 Elemen Buddha Suci. 8 Kehancuran 6 Arah Dao Hebat. Fajra Dao Hebat. Konsep bela diri sejati naga ilahi. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Seekor naga ilahi yang besar keluar dari kemampuan ilahi Kincuan. Kincuan berdiri di depan kepala naga, dan Kincuan tampaknya adalah kepala naga dewa ini, menatap Kuyikyu yang terkejut. Kuyikyu memang kaget. Kekuatannya telah turun drastis, dan kekuatan tempurnya semakin turun. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan, seolah-olah ada hembusan udara di dalam hatinya yang tidak bisa dia keluarkan. Pada saat ini, aura Kincuan telah naik ke tingkat yang menakutkan. Selain pelemahan dan peningkatan, sosoknya bergerak, dan seluruh naga dewa emas bergerak bersama Kincuan. Serangan naga ilahi. Kincuan menyerang dengan telapak tangannya. Seekor naga dewa emas bergegas menuju Kuyikyu. Itu meraung dan meraung, dan dengan kekuatan ilahi, itu melesat melintasi langit seperti cahaya kemasan menuju Kuyikyu. Setelah linglung singkat, Kuyikyu juga menyerang. Angin puyuh menyebarkan awan. Dalam sekejap, aura angin kencang keluar dari tubuh Kuyikyu. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan tiga gelombang besar angin muncul. Mereka seperti tornado, tetapi lebih besar dan lebih menakutkan. Kemanapun mereka lewat, batu-batu keras di jalan langsung berubah menjadi bubuk dan dilebur menjadi angin. 1064 Kekuatan Kuyikyu sangat menakutkan. Golden Divine Dragon dikonsumsi, tetapi pada akhirnya, masih ada banyak kekuatan yang mengalir deras. Ledakan Sosok Kuyikyu bergetar dan diam mundur selangkah. Ekspresinya sedikit jelek. Dia sebenarnya telah didorong mundur oleh lawannya. Ini tidak bisa diterima oleh Kuyikyu. Seorang seniman bela diri maha kuasa benar-benar telah membalasnya. Ini tidak bisa diterima olehnya. Dampak dari ini terlalu besar. Kincuan sedikit mengernyit. Kuyikyu ini sedikit terlalu kuat. Untungnya, lawannya telah didorong mundur. Kincuan merasa masih bisa bertarung, dan peluangnya untuk menang sangat tinggi. Lagi. 5 Elemen Tangan Naga Ilahi Kincuan mengambil 9 langkah menantang surga. 5 tangan naga ilahi elemen yang kejam meledak terus-menerus. Setiap serangan tampaknya merupakan kekuatan penuh Kincuan. Ekspresi Kuyikyu sangat jelek. Tubuhnya juga bersinar dengan cahaya perak. Untuk sesaat, dia memblokir serangan Kincuan. Kincuan tetap tenang dan tenang. Yin yang divine power memasuki tubuh Kuyikyu sedikit demi sedikit. Setiap kali, itu hanya sedikit. Tetapi seiring berjalannya waktu, efeknya juga meningkat. Ini adalah kartu truth Kincuan. Kekuatan Ilahi Yin yang sedikit menakutkan. Itu meresap dan tidak mungkin untuk dicegah. Tanpa disadari, kekuatan tempur Kuyikyu sedang menurun. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya, semuanya sudah terlambat. Itu seperti katak yang direbus dalam air hangat. Saat ini, sudah terlambat. Ketidaknyamanan di tubuhnya seperti sungai, tak ada habisnya. Kali ini, itu benar-benar meletus. Kuyikyu bahkan tidak bisa memblokirnya. Rasa sakit itu seperti gelombang pasang. Berat, kamu mencari kematian. Ekspresi Kuyikyu sangat berubah. Dia dengan cepat menamparkan Kincuan. Bayangan putih melintas dan bergegas menuju Kincuan. Pikiran jahat angin. Kincuan hanya merasakan angin yang menusuk tulang. Ini adalah kekuatan jahat yang menyebar luas. Bahkan seniman bela diri yang paling kuat pun tidak bisa bertahan melawannya. Ini bukan serangan kekuatan mental murni. Itu berisi gumpalan kekuatan jiwa paling misterius. Kincuan memiliki dao agung Fajra, yang merupakan dao hebat untuk mencapai tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Selain itu, dia telah mencapai alam Transenden. Selain dao besar Fajra, Kincuan juga memiliki dao besar 8 Desolasi dan 6 Arah, yang juga merupakan dao untuk mencapai tubuh fisik. Dua tau besar, selain tubuh tiran luar biasa miliknya, meningkatkan kemampuan Kincuan untuk menahan kerusakan ini secara signifikan. Bahkan kekuatan jahat semacam ini tidak bisa menyakitinya. Selain itu, tubuh tiran yang luar biasa memiliki efek menahan tertentu pada kekuatan jahat ini. Bahkan jika Kuyikyu tidak memiliki kemampuan menahan seperti itu, dia masih bisa menahan lebih dari setengah serangan Kincuan, dan kerusakan pada Kincuan dapat diabaikan. Kehendak iblis angin Kuyikyu ini tidak rendah, tetapi melawan keberadaan khusus seperti Kincuan, itu masih belum cukup. Meski tidak melukai Kincuan, dia masih bisa merasakan kengerian yang terkandung dalam pukulan ini. Banyak orang di dunia ini memiliki kemampuan khusus dan jurus pembunuh. Sebagian besar waktu, itu tidak bergantung pada siapa yang lebih kuat. Oleh karena itu, adalah hal biasa bagi seseorang untuk gagal total. Jelas, yang satu jauh lebih kuat dari yang lain, tetapi pada akhirnya, dia akan dibunuh oleh yang lain dalam sedetik. Oleh karena itu, setiap seniman bela diri berharap memiliki kemampuan khusus dan jurus pembunuh. Lebih baik jika itu adalah mereka yang memiliki kekuatan menakutkan. Lebih banyak lebih baik. Dengan cara ini, siapapun yang menghadapi mereka akan berhati-hati. Niat membunuh muncul di mata Kincuan. Ketika para ahli bertarung, hasilnya akan diputuskan dalam sekejap. Mereka akan menggunakan kemampuan terkuat mereka. Jika mereka bisa membunuh lawan dalam satu gerakan, mereka tidak akan menggunakan dua gerakan. Penundaan yang tidak semestinya penuh dengan komplikasi. Pada akhirnya, lawan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan jurus pembunuh mereka. Serangan naga ilahi. Tangan lima elemen naga ilahi. Tangan yin yang menutupi segel naga dewa langit. Segel penindasan bodi tertinggi. Gerakan Kincuan mengalir deras. Wajah Kincuan menjadi semakin pucat. Dia sudah merasakan bahaya besar dan krisis yang mungkin dia hadapi hari ini. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih takut, karena dia bisa merasakan bau kematian. Saya mengaku kalah. Kincuan berteriak keras. Kincuan tidak berbicara, tetapi serangannya tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Akui kekalahan. Dalam pertempuran seperti ini, tidak ada yang namanya mengaku kalah. Membunuh seseorang hanya dengan menganggupkan kepalamu. Kondisi apa yang kamu miliki? Kuharap kamu bisa mengampuniku kali ini. Kincuan adalah orang yang cerdas, jadi ketika dia melihat bahwa mengakui kekalahan tidak ada gunanya, dia segera berkata. Beri aku benih sawi sumerumu. Juga, jika ada orang dari keluargaku yang berani memprovokasiku, aku akan membunuh mereka. Kincuan memandang Kincuan dan berkata. Kincuan tidak ingin merepotkan. Keluargaku juga merupakan keluarga besar di Phoenix City. Dia tidak ingin terjerat oleh keluarga seperti itu. Bukannya dia takut, tapi dia tidak ingin diganggu. Saat ini, Kincuan tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa dengan cepat memetik sumeru mustard seed dan melemparkannya ke Kincuan. Saya setuju. Kincuan menangkap sumeru mustard seed dan berhenti. Tetapi pada saat ini, Sen San dengan cemas meneriaki Kincuan, Saudaraku, anak itu telah dibawa pergi. Kincuan terkejut dan menatap Sen San yang cemas. Pada saat ini, dia sangat marah. Dia mengaktifkan mata dewa emasnya dan dengan cepat menutupi sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia bertanya, Kak, arah mana? Cara ini, Sen San berkata dengan cemas. Sosok Kincuan melintas dan menghilang. Saudaraku, tunggu aku menemukanmu. Wajah Kincuan sangat jelek. Seseorang berani merebut putrinya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan dengan cepat bergerak maju. Mata ilahi emasnya mengamati sekeliling. Phoenix City tidak besar. Selain itu, anak itu telah dibawa pergi untuk waktu yang sangat singkat. Kecepatan Kincuan masih sangat menakutkan. Hal utama adalah mata dewa emas bisa membuat target tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam sekejap, Kincuan menemukan target dalam penglihatan mata dewa emas. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan topi bambu. Gadis kecil itu sedang duduk di sudut sebuah restoran bersamanya. Gadis kecil itu sedang duduk di dalam, dan sosok wanita itu menghalanginya. Saat ini, gadis kecil itu tampak tertidur di kursi yang nyaman. Kincuan berjalan mendekat dan duduk di hadapan wanita itu. Mengapa kamu merebut putriku? Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tenang. Pada saat ini, Kincuan menatap wanita yang mengenakan topi bambu. Sosoknya yang mempesona dan auranya membuat Kincuan menyadari sesuatu. Terima kasih telah merawat putriku. Juga, mengapa kamu membawanya ke sini? Wanita itu bertanya. Suaranya agak dingin, tapi pesonanya tidak hilang. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah perpaduan sempurna dari dua suara yang kontradiktif. Suara ini sangat magnetis dan elegan. Seolah-olah ada kekuatan sihir yang samar. Itu sangat menyenangkan di telinga dan sangat menawan. Phoenix hitam. Wanita ini adalah Black Phoenix. Kamu adalah Black Phoenix. Kincuan mengerutkan kening dan menatapnya. Ya. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kincuan memandang Black Phoenix dan berkata. Aku tidak perlu kamu percaya padaku. Di bawah topi bambu, wajah cantik itu sedikit mengernyit. Kalau begitu jangan berpikir untuk membawa putriku pergi. Kincuan juga mengerutkan kening. Ini anak perempuanku. Suara wanita itu sepertinya menjadi lebih dingin. Ini putriku, kata Kincuan. 1065. Ini putriku, kata Kincuan. Wanita itu tidak marah. Dia berterima kasih kepada pria ini. Dia telah melihat betapa Kincuan sangat memperhatikan putrinya. Bahkan seorang ayah biologis tidak bisa dibandingkan. Gadis kecil itu tidak memiliki ayah, jadi cinta kebapaan sesaat ini juga merupakan bentuk kebahagiaan. Juga, ketika gadis kecil itu memanggilnya ayah, dia sebenarnya tidak merasa marah atau tidak nyaman. Kincuan menatapnya. Namun, pihak lain memakai topi bambu. Sosoknya yang sempurna memberikan perasaan ekstasi. Ini adalah wanita yang penuh sihir dan pesona. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ada sedikit popi, tapi juga ada sedikit mawar hitam, dan bahkan teratai salju. Ini adalah wanita ajaib dan misterius. Phoenix hitam. Dia adalah orang yang dicari Kincuan, Black Phoenix. Aku Black Phoenix. Terima kasih telah menjaga putriku, kata Black Phoenix kepada Kincuan. Kali ini, Kincuan tidak mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya. Namun, Kincuan tetap berkata, Jika gadis kecil itu ingin mengikutimu, aku bisa menyerahkannya kepadamu. Jika dia tidak ingin mengikutimu, bahkan jika kamu adalah Black Phoenix, itu tidak akan berguna. Black Phoenix tercengang dan sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah putrinya. Namun, dia tetap berkata, Bagaimana mungkin putriku tidak mengikutiku. Pada saat ini, gadis kecil itu terbangun dengan linglung dan melihat Kincuan. Ayah. Dia membuka tangannya dan memanggil dengan gembira, seolah dia tidak melihat Black Phoenix di topi bambu. Bebe, Black Phoenix memeluk gadis kecil itu dengan lembut. Gadis kecil itu menjangkau Kincuan. Black Phoenix dengan cepat melepas topi bambu, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Dia berkata dengan lembut, Aku ibumu. Baru saat itulah gadis kecil itu melihat Black Phoenix. Dia dengan senang hati memeluk leher wanita itu dan mencium wajah Black Phoenix dengan penuh kasih sayang. Black Phoenix mengungkapkan senyum puas. Ini adalah senyuman yang paling nyata, paling indah, paling keibuan, dan paling suci. Itu adalah keindahan yang tak terlukiskan. Kincuan juga tertegun. Ayah. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu masih menjangkau Kincuan. Kincuan mengulurkan tangan dan memeluknya. Kali ini, Black Phoenix tidak menghentikannya. Dia hanya menatap Kincuan dengan sedikit kebencian. Kincuan tersenyum. Ini anak perempuanku. Black Phoenix benar-benar ingin memukul orang ini. Dia memanfaatkannya, tetapi putrinya benar-benar memanggilnya ayah. Dia tahu kepribadian gadis kecil itu. Dia bahkan tidak akan membiarkan pria biasa memeluknya. Bagaimana kamu bertemu putriku? Black Phoenix bertanya dengan lembut. Pada hari pertama saya tiba di sangtum, dia memergoki saya di jalanan. Dia kelaparan. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia sepertinya berpikir kembali ke tempat kejadian saat itu dan merasa sangat bahagia. Saat dia berbicara, dia bermain dengan gadis kecil itu. Ada sedikit sakit hati di mata Black Phoenix. Kincuan tersenyum saat melihatnya. Untungnya, kamu tidak menderita. Terima kasih. Black Phoenix berkata dengan serius. Sama-sama, dia benar-benar putriku, kata Kincuan tanpa memandangnya. Kenapa kamu datang ke sini? Kata Black Phoenix. Dia tidak berdebat dengan Kincuan tentang topik itu. Kudengar dia tidak punya ayah, dan ibunya ada di Phoenix City. Aku tidak ingin putriku tanpa ibu, jadi aku datang untuk melihat apakah aku bisa membawamu keluar, kata Kincuan. Black Phoenix tidak bisa melihat melalui Kincuan. Pria muda ini membuatnya merasa sangat bingung. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia akan datang ke Phoenix City. Kamu tidak percaya padaku, Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak mengerti, kata Black Phoenix. Banyak orang tidak mengerti, bahkan saya tidak mengerti. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa dia adalah putri saya. Selain alasan ini, saya tidak dapat meyakinkan diri saya sendiri, kata Kincuan. Jika kamu tidak bisa keluar, apakah kamu akan menyesalinya? Kata Black Phoenix. Aku tidak mau. Kincuan memikirkannya dan berkata, saya yakin saya pasti akan keluar. Huh, kamu berencana untuk membawanya kepadaku. Apakah sesederhana itu? Black Phoenix bertanya. Aku berencana untuk membawamu keluar, kata Kincuan. Ini adalah niat awalnya. Bawa aku keluar, tidak mungkin, kata Black Phoenix dengan senyum pahit. Jika saya mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin, kata Kincuan dengan tenang. Itu adalah rasa percaya diri dan dominasi yang kuat. Black Phoenix sedikit terpana, ini adalah pertama kalinya seorang pria begitu tenang dan mendominasi di depannya. Dia bahkan telah memanfaatkannya sejak mereka bertemu, dan dia masih muda saat itu. Yang terpenting, dia benar-benar menerima fakta ini. Dia tidak pernah berpikir untuk melihat putrinya lagi. Sejak dia masuk, dia telah menghadapi segala macam bahaya selama sebulan terakhir, tetapi dia tidak pernah berhenti memikirkan gadis kecil itu. Dia adalah darah dagingnya sendiri, dan dia adalah segalanya baginya. Keinginan di hatinya, gatal dan menyiksa hatinya. Dia ingin segera melihat gadis kecil itu, memeluknya, dan kemudian mati tanpa ragu. Perasaan seperti itu adalah bagian dari sifatnya, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Dia hampir tidak bisa bertahan selama lebih dari sebulan. Perasaan seperti itu yang terasa seperti setahun, keinginan yang tak tertandingi, adalah siksaan terbesar. Ketika dia melihat gadis kecil di restoran Phoenix, dia merasa seperti berada di surga. Pada saat itu, dia merasa semuanya berharga, dan dia bisa mati tanpa penyesalan. Dia diam-diam membawa anak itu pergi. Saat dia menggendong gadis kecil itu, dia merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mendapatkan kembali apa yang hilang adalah hal yang paling berharga. Baginya, tidak ada orang lain yang bisa menggantikan gadis kecil itu sekarang. Tidak ada tempat untukku di luar. Itu sebabnya aku datang ke Phoenix City. Tapi juga tidak ada tempat untukku di Phoenix City, kata Black Phoenix sambil menghela nafas. Aku di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Kincuan. Kamu terlalu lemah sebagai maha kuasa. Black Phoenix menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi aku satu-satunya yang bisa membantumu sekarang, dan aku satu-satunya yang bersedia membantumu, kata Kincuan. Pada titik ini, mengapa? Tidak bisakah kamu memberitahuku? Tidak ada yang namanya alasan di dunia ini. Selalu ada alasan untuk segalanya. Mengapa kamu masih tidak mau memberitahuku? Black Phoenix memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan menatapnya. Jika aku mengatakan bahwa aku tertarik padamu, apakah kamu percaya padaku? Black Phoenix tidak marah. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalmu, dan kamu tidak mengenalku. Alasannya sederhana. Satu-satunya keluarga gadis kecil itu adalah kamu. Aku tidak ingin dia sendirian di dunia ini. Meskipun dia memanggilku ayah, aku masih merasa dia membutuhkan keluarga yang meninggalkannya, kata Kincuan. Aku tidak punya pilihan. Tahukah kamu betapa mengerikannya saat aku meninggalkannya? Rasanya seperti pisau mengiris hatiku. Mata Black Phoenix sedikit merah saat dia melihat gadis kecil yang sedang bermain dengan gembira di pelukan Kincuan. Gadis kecil itu berkata bahwa kamu tidak menginginkannya lagi. Kami bahkan mengatakan bahwa ketika kami menemukanmu, kami akan memukulmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Ukul aku. Aku juga senang. Aku sangat senang. Tapi bagaimana denganmu dan gadis kecil itu? Aku sudah mati, tapi kalian, Black Phoenix berkata dengan cemas. 1066 Jika sebelumnya, Black Phoenix akan merasa aneh dan kecil, tapi sekarang, kalimat ini membuatnya merasa sangat dalam. Mungkin karena lingkungannya berbeda. Ketika seseorang merasa bahwa mereka berada di ujung tali, tidak dapat maju atau mundur, atau bahkan ketika mereka tidak lagi memiliki niat untuk hidup, mereka sangat lemah. Apalagi dia adalah seorang wanita. Bahkan dia menemukan ini sedikit tidak dapat diterima. Dia tidak terbiasa menerima bantuan dari orang lain. Dia bahkan tidak bisa menerima bahwa pria lebih kuat darinya. Dia juga tidak terbiasa dilindungi oleh laki-laki. Kau sangat membantuku dan gadis kecil itu. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Black Phoenix memandang Kincuan. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan bahagia. Perlakukan dia dengan baik, dan biarkan aku melihatnya. Kincuan bermain dengan gadis kecil yang sedang bermain dengannya dan berkata. Black Phoenix selalu berperang untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia tidak bisa mempercayai orang lain, karena masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang kejam. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Dia hanya memiliki satu kerabat, dan itu adalah putrinya yang harus dia lindungi. Dia tidak mengira motif Kincuan begitu sederhana. Dia merasa sulit untuk menerima. Kamu terlalu banyak tekanan, kata Kincuan. Black Phoenix menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalahku. Kincuan berpikir bahwa itu mungkin benar-benar masalahnya. Lagi pula, datang ke Phoenix City untuk seseorang yang belum pernah dia temui adalah hal yang tidak logis dan tidak dapat dipahami. Seperti yang dia katakan, dia sendiri tidak tahu kenapa, tapi itu benar-benar untuk gadis kecil itu. Kincuan menatap sepasang mata yang murni, lugu, lugu, seperti kristal itu, dan caranya yang imut memanggilnya ayah dengan suara kekanak-kanakan. Kincuan tersenyum. Itu sudah cukup. Tetapi dia tahu bahwa ada alasan penting lainnya. Dia yakin bahwa dia bisa keluar. Kalau tidak, dia tidak akan membawa gadis kecil itu masuk. Itu tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga gadis kecil itu. Selain itu, ada keluarga Kin, istrinya, dan anaknya yang belum lahir. Apa yang kamu tersenyum? Black Phoenix tidak mengerti, tetapi dia harus mengakui bahwa Kincuan menatap putrinya dengan senyum yang sangat indah. Atau lebih tepatnya, itu sangat harmonis. Pada saat itu, dia merasa bahwa Kincuan adalah ayah dari anak tersebut. Saya menertawakan betapa indahnya dunia ini kadang-kadang, dan betapa indahnya orang-orang. Kincuan menatapnya. Harus dikatakan bahwa wanita ini sangat cantik. Dia adalah kecantikan tiada taraf yang bisa menyebabkan kejatuhan kota dan negara. Tatapan Kincuan jelas dan penuh kekaguman. Dia benar-benar tidak memiliki niat untuk memilikinya, tetapi dia melamun ketika dia melihat wanita ini. Ini adalah pertama kalinya Black Phoenix melihat seorang pria dengan tatapan yang begitu jelas dan menghibur. Wanita, wanita cantik, sebenarnya sangat peduli dengan tatapan pria, terutama pria yang tidak mereka benci. Dia tidak membenci Kincuan. Padahal, selain gadis kecil itu, pria ini adalah pria yang paling dekat dengannya, karena putrinya memanggilnya ayah. Berapa lama kamu akan terus menonton? Wanita itu bertanya dengan lembut. Dia tidak marah, tapi dia masih belum terbiasa ditatap oleh pria dari jarak sedekat itu. Kincuan tidak merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, Putriku seperti kamu. Dia cantik dan imut. Apakah kamu punya anak sendiri? Wanita itu bertanya. Belum, kata Kincuan. Ketika kamu punya anak, kamu perlahan akan bergeser, kata wanita itu dengan lembut. Saya berkata bahwa dia adalah putri saya, putri kandung saya. Tidak peduli berapa banyak anak yang saya miliki di masa depan, dia akan selalu menjadi putri kecil saya. Putri kecil keluarga Kin saya, dan itu tidak akan pernah berubah, kata Kincuan sambil tersenyum. Black Phoenix merasa sedikit masam di hatinya. Dia tidak menunjukkannya, tapi hatinya masam. Tapi itu terasa enak. Dia akan senang jika anaknya dicintai oleh orang lain. Apalagi orang ini bukan orang biasa. Dia bahkan berharap Kincuan akan mencintai anaknya. Bahkan dia tidak mengerti pemikiran ini. Anak itu membutuhkan seorang ayah. Black Phoenix, kamu sangat riang. Kapan kamu menemukan seorang pria? Sebuah suara datang dari jauh dan semakin dekat. Suara itu dipenuhi dengan provokasi dan main-main, serta kesombongan dan ketidakjujuran. Tidak banyak orang yang bisa begitu sombong di Phoenix City. Kincuan melihat wajah Black Phoenix menjadi sedikit pucat dan tahu bahwa lawannya kuat. Itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian merah darah. Dia tinggi dan ramping, tampak jahat dan jahat. Penampilannya sebenarnya cukup bagus, tetapi matanya terlalu menyeramkan. Pada saat ini, mata itu memelototi Black Phoenix. Pangeran Blood Demon, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Black Phoenix menatapnya dengan dingin. Hahaha, kamu sendiri tidak akan bisa mengalahkanku, apalagi kekuatan di belakangku. Black Phoenix, aku menyukai wanita sepertimu. Kecuali kamu mati, aku pasti akan memilikimu. Aku tidak hanya akan memiliki tubuhmu, tapi aku juga akan memiliki hatimu. Mungkin suatu hari, jika aku tidak bisa melepaskan diri dari cintaku padamu, aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuatmu menemaniku selamanya, kata lelaki itu sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, itu menimbulkan perasaan dingin. Dia adalah pangeran darah iblis. Dia berjalan di jalur kultivasi darah, yang merupakan metode kultivasi yang jahat. Namun, ada ribuan jalur dalam kultivasi. Meskipun jahat, itu adalah metode kultivasi yang kuat. Selama seseorang bisa mencapai jalan itu pada akhirnya, itu bukan tidak mungkin. Namun, kultivasi jahat akan ternoda oleh jalan karma. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa mencapai akhir. Itu lebih cepat, tetapi dalam jangka panjang, itu tidak sebaik metode kultivasi ortodoks. Kali ini, pangeran blood demon memandang kincuan. Ketika dia melihat gadis kecil di pelukan kincuan, dia tertawa kecil. Ini putrimu, kan? Dia sangat imut. Jika kamu mengikutiku, aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Ini adalah ancaman. Anda lebih baik mati daripada tunduk, tetapi bagaimana dengan putri Anda? Pangeran blood demon paling memahami wanita. Selama dia bisa mendapatkan gadis kecil itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah merebut gadis kecil itu. Karena itu, dia memandang kincuan. Kincuan sangat tenang. Dia menepuk gadis kecil itu dengan lembut. Tak lama kemudian, gadis kecil itu tertidur. Dia tidur sangat nyanya. Anak muda, berikan gadis kecil itu kepadaku. Aku bisa memberimu kemuliaan dan kekayaan. Aku bisa membiarkanmu menjadi orang di atas yang lain, kata pangeran blood demon kepada kincuan. Apa-apaan ini? Kincuan bertanya pada Black Phoenix. Ketika Black Phoenix mendengar kata-kata kincuan, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak tahu mengapa dia ingin tertawa. Mulut pangeran darah iblis berkedut dan ekspresinya tidak terlihat baik. Dia tidak berpikir bahwa dia jelek, tetapi dia adalah seorang pembudidaya darah. Dia berbeda dari orang biasa. Penampilannya sangat jahat dan orang-orang tidak berani melihatnya secara langsung. Sekarang dia mengenakan pakaian berwarna merah darah, banyak orang tidak bisa mengaguminya. Pangeran blood demon melakukan apa yang dia inginkan dan tentu saja tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Apalagi dengan kultivasi dan latar belakangnya, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Namun, seseorang mengatakan bahwa dia adalah hantu di depannya. Ini tidak berbeda dengan menamparkan wajahnya. Dia berasal dari laut darah tanpa batas, salah satu kekuatan terkuat di kota Phoenix, kata Black Phoenix. Apakah ini kekuatan musuhmu di Phoenix City? Kincuan bertanya. Ini salah satunya, kata Black Phoenix, sedikit malu. 1067 Eh, ada berapa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurasa ada beberapa, kata Black Phoenix ragu. Sudah lebih dari sebulan. Tidak mungkin Black Phoenix membuat musuh di sini, tapi begitulah Phoenix City. Yang kuat memangsa yang lemah. Yang terpenting, dia adalah seorang wanita, dan wanita cantik pada saat itu. Kecantikan adalah sumber masalah. Terutama di Phoenix City. Fitur terbesar Phoenix City adalah memiliki lebih banyak pria daripada wanita, dan bahkan lebih sedikit wanita cantik. Dalam waktu lebih dari sebulan, banyak pria yang mengira mereka mampu memiliki desain di Black Phoenix, tetapi pada akhirnya, mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka tidak bisa lagi disebut pria. Sekarang, mereka telah menyinggung banyak kekuatan. Pangeran Blood Demon adalah salah satu kekuatan terkuat di Phoenix City. Dia berasal dari laut darah tanpa batas dan putra pemimpin sekte. Tentu saja, pemimpin sekte lautan darah tanpa batas tidak hanya memiliki satu anak, tetapi Pangeran Iblis Darah adalah salah satu yang paling menonjol. Dia adalah pesaing kuat untuk posisi pemimpin sekte. Ketika dia melihat Black Phoenix, dia memutuskan bahwa wanita ini adalah miliknya. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa dia adalah seorang janda, keyakinan ini semakin diperkuat. Namun, Black Phoenix juga sangat kuat. Mereka telah bertarung beberapa kali, dan Black Phoenix masih dirugikan. Dia masih terluka, meski tidak bisa dilihat dari luar, itu sangat memengaruhi kemampuan bertarungnya. Ini juga mengapa dia memakai topi bambu. Phoenix City tidak terlalu besar. Itu adalah kota kecil, tetapi panjangnya masih ribuan mil dan lebarnya. Itu memiliki populasi yang besar, dan ada alam mistik yang besar sebagai taman belakang. Itu bisa mendukung kebutuhan Phoenix City. Black Phoenix terkenal kejam dan tanpa ampun. Orang-orang buta itu secara alami sengsara, tetapi Black Phoenix juga memaksakan dirinya ke dalam situasi berbahaya. Pangeran Blood Demon sangat marah. Apa yang dia bicarakan? Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan anak itu kepadaku dan patahkan kakimu sendiri. Aku akan menyelamatkan hidupmu, kata Pangeran Blood Demon dengan dingin kepada Kincuan. Kincuan tersenyum dan memandangnya seolah dia idiot. Pangeran Blood Demon secara alami memahami tampilan itu. Ini bahkan lebih menyebalkan daripada menyebutnya idiot. Dia langsung mengamuk dan menyerang Kincuan. Wajah Black Phoenix sedikit pucat. Sosoknya melintas dan dia muncul di depan Kincuan. Dia tidak berusaha menghentikan Kincuan, tetapi untuk menghentikan putrinya. Bahkan jika dia mati, dia masih akan berdiri di depan mereka. Tetapi pada saat itu, Kincuan mengulurkan tangan dan meraih tangan Black Phoenix, menariknya ke belakang. Saya katakan, Anda wanita bodoh, apakah Anda mencoba untuk pamer? Setelah saya menyingkirkan benda yang bukan manusia atau hantu ini, saya pasti akan menghajarmu. Kata Kincuan. Jantung Kincuan berdetak kencang. Ini adalah wanita yang bisa membuat pria gila. Black Phoenix bergidik dan berjuang secara naluriah. Dia berhasil membebaskan diri dari Kincuan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin sudah mengalahkan Kincuan sejak lama. Namun, situasi saat ini istimewa, dan pria ini juga sedikit istimewa. Karena itu, dia tidak bergerak. Dia berpikir tentang bagaimana pria ini benar-benar memanggilnya wanita konyol. Dia tidak marah, tapi dia merasa ingin tertawa. Pegang putri kita dengan baik. Kincuan menyerahkan gadis kecil itu ke Black Phoenix. Black Phoenix memandang Kincuan dengan aneh. Dia tidak tahu apakah pria ini sengaja mengambil keuntungan darinya atau apakah itu hanya sifatnya. Pria ini memiliki sepasang mata jernih yang sangat tampan dan membuat orang merasa nyaman. Temperamennya alami. Tanpa sadar, dia merasa ada sesuatu yang salah dan memalingkan muka dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia memalingkan muka di depan seorang pria. Pada saat itu, serangan pangeran Blood Demon telah tiba. Hati-hati, Black Phoenix berkata dengan lembut kepada Kincuan. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi gadis kecil yang sedang tidur nyenyak. Tatapan hangatnya mengejutkan Black Phoenix. Swash! Namun, detik berikutnya, sosok Kincuan tiba-tiba mundur, dan sesosok emas besar keluar dari tubuhnya. Transformasi putra langit. Mengaum. Dengan raungan naga yang memekakan telinga, Kincuan menendang keluar. Cambuk ekor naga ilahi. Kincuan tidak melemahkan pangeran Blood Demon. Pangeran Blood Demon sangat kuat dan berada di alam surgawi. Namun, Kincuan juga berada di tingkat ke-9 dari alam Paramon. Tidak akan lama sebelum dia mencapai alam Paramon yang disempurnakan, dan kemudian alam surgawi setengah langkah. Dia masih membutuhkan waktu. Bang! Sosok Kincuan bergetar. Pangeran Blood Demon juga dipaksa mundur selangkah oleh serangan ini. Lagi pula, ada perbedaan besar di antara mereka. Selain itu, ini bukan kekuatan penuh Kincuan. Mata mengerikan pangeran Blood Demon menyipit. Seorang ahli Paramon Rilem sebenarnya bisa memblokir serangannya. Tangan meleleh darah. Dia mengulurkan telapak tangannya. Tangan pangeran Blood Demon langsung berubah menjadi merah darah. Telapak tangannya juga perlahan tumbuh lebih besar. Ada pola aneh di atasnya, dan bau darah memenuhi udara. Tangan peleleh darah, seperti namanya, sangat ganas. Itu bisa mengubah target menjadi darah, asalkan kekuatan seseorang cukup. Kincuan tidak bergerak dan mengaktifkan kebenaran yang menakjubkan. Dia juga menyerang dengan tangannya. Sentuhan emas. Mengubah batu menjadi emas. Cahaya keemasan itu sangat murni. Itu mengelilingi telapak tangan Kincuan. Ditambah dengan kebenaran yang menakjubkan, tangan ini tampak seperti tangan suci yang dapat mengangkat langit. Itu membawa serta kekuatan yang tak terbendung, mendominasi, benar, dan luar biasa. Cahaya keemasan melintas dan langsung bertabrakan dengan tangan peleleh darah. Kekuatan jahat, berdarah, dan kejam mengalir ke tubuh Kincuan. Hah! Kekuatan ini sangat mendominasi. Seolah-olah darah di tubuhnya akan mendidih. Itu sangat tidak nyaman. Kincuan sekarang tahu betapa mengerikannya pangeran Blood Demon ini. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa tidak nyaman. Jika itu orang lain, hasilnya tidak terbayangkan. Tangan peleleh darah milik kekuatan jahat. Kincuan mengembangkan kebalikan dari kejahatan. Meskipun dikatakan bahwa keadilan menahan kejahatan, itu seperti bagaimana air dan api tidak cocok. Dari lima elemen, air menahan api, tetapi api seperti mencoba memadamkan gerobak kayu bakar dengan secangkir air. Tidak ada gunanya menahannya. Itu sama untuk keadilan dan kejahatan. Nyatanya, keadilan dan kejahatan sama sekali tidak ada. Itu masih tergantung pada siapa yang lebih kuat. Sentuhan emas, mengubah batu menjadi emas. Sentuhan midas Kincuan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ranahnya juga meningkat. Langkah ini menyebabkan Pangeran Blood Demon semakin kesakitan. Meskipun itu tidak mengubah sentuhan midas lawannya menjadi emas, darah lawannya sepertinya telah mengeras. Otot dan tulangnya terasa seperti dipenuhi timah. Seluruh tubuhnya terasa sangat canggung. Dia terkejut. Namun, dia melihat bahwa Kincuan tampaknya tidak terlalu kesakitan. Pada saat ini, Kincuan secara alami menemukan bahwa kebenaran yang menakjubkan, kekuatan Buddha, dan kekuatan ilahi dari lima elemen dalam tubuhnya sedang menghalau kekuatan kekerasan. Pangeran Blood Demon tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan kekakuan di tubuhnya. Segera, Kincuan adalah yang pertama menghilangkannya. Bahkan, tidak apa-apa jika dia tidak menghilangkannya. Kekuatan tempurnya tidak akan banyak berkurang. Namun, Kincuan merasa bahwa kekuatan itu sangat jahat. Jika itu tinggal di tubuhnya untuk waktu yang lama, itu mungkin berubah. Oleh karena itu, untuk amannya, dia menghalau kekuatan jahat pihak lain terlebih dahulu. Mata indah Black Phoenix berbinar. Siapapun yang mengenal Black Phoenix pasti akan terkejut. Dia belum pernah melihat pria seperti ini sebelumnya. 1069 Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang seperti hujan deras. Kali ini, Blood Demon tidak memiliki harta untuk membela diri. Dia harus menghadapi serangan Kincuan seperti serigala. Seiring waktu berlalu, Blood Demon menjadi semakin acak-acakan. Tubuhnya melambat, tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah rasa sakitnya semakin intens. Dia bahkan ingin mati. Tapi saat ini, aura berbahaya muncul. Aura ini tidak ditujukan ke Kincuan, tapi ke Black Phoenix di belakangnya. Black Phoenix masih menggendong gadis kecil itu. Pada saat ini, Kincuan merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Pupil emasnya terbuka. Bayangan merah menyala bergegas menuju Black Phoenix. Itu adalah binatang iblis besar berwarna merah darah. Ketika Kincuan melihat binatang iblis berwarna merah darah ini, semua bulu di tubuhnya terbuka. Ini adalah binatang harta karun, Blood Dragon Demon. Binatang iblis ini berbeda dari binatang harta karun yang pernah dilihat Kincuan sebelumnya. Binatang harta karun ini sangat besar. Panjangnya 5 meter, dan tubuhnya ditutupi cahaya berdarah. Mata merah darahnya membuat orang merasa seperti berada di neraka. Yang paling penting, ini adalah binatang harta karun abadi, dan itu adalah salah satu binatang harta karun teratas. Black Phoenix terluka dan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Apalagi dia sedang menggendong seorang anak. Wajahnya pucat, tapi dia tidak punya jalan keluar. Dia secara naluriah berbalik dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak itu. Auranya juga paling kuat. Sosok Kincuan bergerak. Tidak ada waktu untuk berpikir. Pembalikan tujuh bintang. Bam! Kincuan merasa seolah-olah ada gunung yang menabraknya. Meskipun tubuhnya sangat kuat, dia masih memuntahkan setegup darah. Black Phoenix muncul di tempat lain dan kebetulan melihat Kincuan dikirim terbang dan memuntahkan darah. Itu adalah binatang harta karun abadi. Dia benar-benar bisa melakukan ini untuk dia dan putrinya. Jika Kincuan mengatakan sebelumnya, misalnya, bahwa gadis kecil itu adalah putri kandungnya, putri kecilnya, dia tidak akan mengerti. Sekarang dia menderita kehilangan dan tidak mengerti, tapi dia percaya padanya. Dia mempercayai kata-kata Kincuan, karena sekarang Kincuan dapat mengabaikan nyawanya sendiri untuk dia dan putrinya. Tubuh Kincuan kuat, tapi lukanya tidak ringan. Diagram Yin yang ditubuhnya dan kekuatan Dewa Buddha dan kekuatan Dewa Yin yang semuanya pulih. Namun, dia tidak mudah melakukannya. Dia bahkan bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Karena binatang harta karun ini memiliki master di belakangnya. Inilah yang paling dikhawatirkan Kincuan. Tidak buruk, anak muda, untuk bisa selamat dari serangan naga darah iblisku, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Suara itu terdengar, itu dalam, magnetis, dan penuh getaran. Sesosok muncul di samping Blood Dragon Demon. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tidak tinggi, juga tidak tampan atau anggun. Nyatanya, dia mengeluarkan perasaan yang sangat biasa. Namun, auranya yang tenang dan temperamennya yang unik membuatnya mustahil untuk diabaikan. Dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Siapa kamu? Kincuan menyeka darah dari sudut mulutnya. Black Phoenix sudah berjalan ke sisi Kincuan dan menatapnya dengan prihatin. Ini adalah pertama kalinya dia mengkhawatirkan orang luar, dan seorang pria muda pada saat itu. Siapa saya? Laut darah tanpa batas adalah milikku. Kamu pikir aku ini siapa? Ucap pria itu dengan tenang. Apa itu laut darah tanpa batas? Kincuan kesal saat melihat ekspresi pria itu, tapi sekarang dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Pria itu masih tenang saat melihat Kincuan. Lagipula kamu akan mati. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Banyak orang mengatakan hal yang sama kepada aku, dan aku masih hidup. Mereka semua sudah mati. Apakah menurutmu pengecualian ini akan dilanggar? Kincuan berkata dengan tenang. Hahaha, menarik. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bertahan hari ini. Pria itu memandang Kincuan dengan main-main. Tentu, tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membuat laut darah tanpa batasmu menghilang, kata Kincuan dengan tenang. Ekspresi pria itu agak ganas. Jangan khawatir, kamu akan mati hari ini. Pria itu kemudian menamparkan Kincuan. Kincuan segera melemahkan pria dan treasure beast itu. Berlian Dao. 8 Desolation Divine Art. Pertempuran Berlian Akan. Pada saat yang sama, armor diamond wargot muncul. Dia memegang palu pedang dewa tempa dan kemampuan jimat muncul. Pembentukan. Pada saat ini, Kincuan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Diamond Dao-nya telah mencapai level puncak. Kincuan meningkatkan pertahanannya menjadi yang terkuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pria itu. Satu-satunya kesempatannya adalah memblokir serangan pria itu. Sua-sua. Binatang macan tutul naga, tikus intan, beruang naga emas bumi. Nyatanya, Kincuan juga sedang mencari peluang. Jika dia bisa menghindarinya, dia akan melakukannya. Peng-peng. Terdengar bunyi gedebuk. Kecepatan Kincuan lumayan dan dia menggunakan forget God's sword hammer untuk memblokir dua serangan pria itu. Eh. Pria itu sedikit terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia terkejut. Pertama kali adalah ketika pria itu melemahkannya. Lagi pula, pelemahan itu terlalu menakutkan. Kekuatannya turun drastis. Sekarang, serangan pria itu sangat menakutkan. Jika itu adalah seseorang di alam yang sama, dia akan dapat melumpuhkannya dalam waktu singkat. Kekuatan garis darah. Lampu merah mengisi dan membubarkan kekuatan. Dia mengandalkan kekuatannya untuk menjadi jauh lebih tinggi daripada pria itu. Seiring dengan kekuatan garis keturunannya yang kuat, ia tampaknya mampu melarutkan efeknya dengan mudah. Kincuan sebenarnya berlari seperti serigala. Dia kuat tetapi dia tidak bisa memblokir serangan gabungan dari pria itu dan treasure bisnya. Sebenarnya, ini sudah menyebabkan bola mata banyak orang keluar dari rongganya. Untuk seorang ahli tertinggi untuk dapat menahan serangan gabungan dari pemimpin sekte laut darah tanpa batas dan binatang harta karun alam abadi begitu lama, ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi mereka tidak tahu rasa sakit Kincuan. Cedera Kincuan semakin parah. Jika bukan karena diamond daunnya mencapai kesempurnaan, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Tapi itu hanya masalah waktu. Anggur Naga Emas Sembilan Langkah Melawan Surga Segel Naga Dewa Tangan Yin Yang Runtuh Uh Demon darah naga sangat kuat. Jika bukan karena Golden God of War Armor dan Diamond Daun Kincuan, dia mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Setan naga darah terlalu kejam. Itu memiliki gerakan pembunuhnya sendiri. Sama seperti teknik penggalian Dewa Tikus Intan. Blood Dragon Demon juga memiliki Divine Skill-nya sendiri, dan bisa digunakan terus-menerus. Kincuan memuntahkan seteguk darah setelah dipukul seperti ini. Organ dalamnya sudah terluka cukup parah. Wajahnya pucat tetapi matanya tegas saat dia menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Kegelisahan ini semakin kuat dan kuat seiring berjalannya waktu. Gerakan Pembunuh Apakah pemuda ini memiliki jurus pembunuh yang mengerikan? Black Phoenix menggertakkan giginya dan memusatkan perhatiannya. Dia tahu bahwa semakin cepat dia berhasil menjinakkan pria ini, semakin sedikit serangan yang akan dia terima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!